Oke, selamat pagi untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia. Selamat sore untuk kita yang ada di sini. Hari ini tanggal berapa ya? Atau nggak ada kita punya telefon. Hari ini tanggal berapa? 24 di Amerika, 25 di Amerika. Oh, oke, oke. Thank you, Li. 2019. Kita akan lanjutkan, kita punya bubble study. Jadi, kali ini kita akan mau finish. Kita punya pengenalan buku yang The Third Angels Message itu yang akan kita bahas. Bukunya nggak ada di sini, oke. Jadi, kita lagi belajar mengenai A.T. Jones. Dan nanti, pada saat ini kita akan mau kasih tahu kepada kalian background kenapa buku 1893 itu ditulis. Oke, apa dia punya background dengan buku itu. dan kita lihat kutipan Ellen White yang quote itu buku itu yang mana buku itu sangat penting untuk kita pelajari. Oke. By saying that, kita akan mulai dulu dengan doa ya. Kita akan sama-sama bertelut dan kita akan meminta Wanda, apa Wanda bisa, apa Wanda available berdoawan, doa buka. Boleh, Kak Joy. Oke, thank you, Wak. Kita berdoa, Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sudah bertumbuhkan lagi kami saudara-bersaudara di Zoom untuk mengikuti level study yang akan menyebabkan Kak Joy. Terima kasih Tuhan memberkati Kak Joy yang membawakan, biarlah dia boleh dikuasai roh kudus. Dan kalau boleh menyampaikan firman dan menonton kami untuk belajar sama-sama dan kami boleh saling melakukan sesuatu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Setiap jaringan Zoom, biarlah semuanya boleh lancar dan tidak menghalangi kami untuk menyebabkan firman. Terima kasih Tuhan yang ada dan kemampuan kami. Kami harus berdoa ini dalam Yesus Tuhan dan berdoa sama kami-sama. Amin. Thank you, Wan. Oke, jadi pada waktu lalu kita sudah mulai dengan bagaimana Ellen White bilang, yang kena tulisan A.T. Jones dengan Wagner itu adalah pekabaran yang Tuhan berikan untuk gereja Laodekia. Jadi kita belajar bahwa di gereja Laodekia Tuhan Yesus lagi di luar, makanya Tuhan Yesus memasuk ke dalam kita. Tetapi bagaimana caranya? Ellen White bilang, pekabaran yang diberikan oleh A.T. Jones dengan Wagner adalah pekabaran dari Tuhan untuk gereja Laodekia. Atau untuk orang-orang yang mempunyai kondisi Laodekia. Kita semua mempunyai kondisi itu. Berarti kita semua memerlukan pekabaran yang Tuhan berikan melalui Wagner dengan Jones, yaitu pekabaran malaikat ketiga. Oke, jadi kita sudah tahu ini semua yang dimana Tuhan bilang, Tuhan yang memutus mereka untuk kasih pekabaran kepada dunia dan itu adalah pekabaran The Last Massage of Mercy. Atau pekabaran rahmat Tuhan yang terakhir yang meninggi-ninggikan Tuhan. Oke, dan kalau kita terima pekabaran itu, akan dihadiri dengan kecurahan roh kudus dalam jumlah yang besar. Nah, itu seperti hari Pentecost, kan? Dan nanti dalam buku yang kita akan bahas ini, kita akan bahas A.T. Jones kasih bagaimana kita semua bisa kecurahan roh kudus dalam jumlah yang besar seperti pada hari Pentecost. Jadi ini buku, aduh, you know, kalian kita semua akan really appreciate, apalagi kita akan belajar sekarang, background dari mana kenapa buku ini ditulis, atau background kenapa A.T. Jones ada kasih. Dan ini hotbah-hotbahnya di General Conference, kan? Di Battle Creek. Jadi ditulis hotbahnya dan dibikin dalam satu buku, yaitu General Conference Bulletin 1893. Dengan judul The Third Angel's Message. Oke? Jadi kita sudah tahu ini kutipan-kutipannya. Dan ini kita sudah mulai dari minggu lalu, perkenalan kepada, dia punya author, kan? Dia punya penulis buku ini, namanya A.T. Jones, kita sudah belajar waktu lalu. Dia bekerja sama dengan Wagener dalam, apa namanya, membantu pekerjaan di periodical editor di Pacific Press di situ. Nah, makanya karena mereka berdua kerja sama, makanya di tahun 1888, mereka berdua yang membawakan pekebaran righteousness by faith, kan? Di General Conference, tetapi ditolak. Nah, waktu lalu kita selesai sampai di sini yang di mana, waktu bulan Mei tanggal 21, 1888, kita tahu bahwa undang-undang hari minggu sudah dikeluarkan oleh namanya Senator Blair, ya, mana itu. Senator Blair itu sudah kasih isu Sandelo di tahun bulan Mei 1888. Nah, terus sangat interesting, sangat menarik, bahwa General Conference itu dimulai pada bulan Oktober 1888 sampai November 4, 1888. Ingat ya, kalau kita mau General Conference itu yang tahun 1888, itu dimulai Oktober sampai November. Dan pada waktu itu, A.T. Jones datang ke United States Senate Committee untuk defense itu kebebasan beragama. Oke, jadi, kalau misalnya di General Conference tahun 1888, mereka itu menerima pekabaran yang dibawakan oleh A.T. Jones dengan Wagener, Sudara tahu apa? Itu Sandelo terus akan di... Istilahnya, istilahnya Sandelo itu kan sudah dikeluarkan, tapi akhirnya dipospon, tidak jadi dikeluarkan, tetapi kalau General Conference menerima pekabaran righteousness by faith, Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan datang. Berarti Sandelo itu akan terus berkelanjutan sampai kedatangan Tuhan Yesus. Karena mereka menolak pekabaran itu, Ellen White bilang, mereka juga menolak terang yang diberikan kepada kita, yang mana malaikat lain turun dari surga dan menerangi bumi dengan kemuliaannya. Jadi, bumi ini, kalau mereka menerima pekabaran malaikat ketiga, pada saat itu 1888, itu pekabaran malaikat keempat itu akan datang, di mana semua orang akan kecurahan roh kudus dalam jumlah yang besar, dan bumi ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan yang kita lagi belajar mengenai midnight, kan? Jadi, semua akan diterangi dengan karakter Tuhan Yesus. Jadi, waktu saya pelajari ini pelajaran dengan pelajaran midnight yang kita sedang belajar, saudara, sangat cocok sekali. Aduh, saya bilang, kok bisa Tuhan berkerat sekali dia punya hubungan dan kita punya pembahasan? Sama-sama jalan, third angel's message dengan midnight, waktu kita put it together, aduh, sama sekali. Kalau 1888, mereka terima pekabaran, midnight akan terjadi, sandelo akan terjadi, bumi akan diterangi dengan kemuliaan Tuhan, karakter Tuhan. Kalau mereka menerima pekabaran righteousness by faith, yaitu karakter Tuhan, dan bumi akan diterangi oleh karakter Tuhan, masuk di akal sekali, kan? Jadi, itulah dia punya, dia punya, apa namanya, dia punya history. Dan pada waktu sandelo sudah dikeluarkan, tetap saja Tuhan tetap menahan itu empat mata angin. Terus-terus Tuhan tahan-tahan terus, karena bukannya dia tidak mau dia datang untuk mengambil kita, dia ready anytime, tapi kitalah umat-umat yang tidak siap. Kitalah yang membuat, umat-umat Tuhanlah yang membuat kedatangan Tuhan itu tertunda, tertunda, tertunda terus. Oke, jadi kita akan lanjut ya sekarang, saya akan mau lanjutkan kita punya pembahasan, karena sangat menarik sekali ini, buku ini, dan kita akan lebih menghargai apa yang akan kita pelajari. Oke, tapi kita akan baca, tapi kita mau minta untuk baca dulu ya. Kakak Edis bisa baca, Kak? Yang di sini, ini lanjutan ya, ini lanjutan. Oke, Kak, thank you. Dari sesi? Iya, Pak, dari sesi. Oke. Sesi General Conference 1888 memunculkan perbedaan antara kepemimpinan gereja. Oke. G.I. Butler dan Uriah Smith pada khususnya, dan Jones dan Wagoner. Masalahnya adalah nubuatan dan keselamatan. Ellen White mendukung urgency krisis sehubungan dengan kebebasan beragama dan nubuat yang disoroti oleh Jones. Oke, sampai situ dulu, Kak. Rika Edis baca lagi. Jadi, kita lihat di tahun 1888, kan, ada General Conference di Minneapolis. Pada waktu Wagoner dengan Jones kasih mereka punya righteousness by faith, yang ada hubungannya dengan keselamatan, ada nubuatan juga mereka represent. Tetapi yang pokok utama yang mereka enggak suka itu adalah Christ and His righteousness. Jadi, pada saat itu pemimpin di General Conference adalah G.I. Butler dengan Uriah Smith. Kita tahu kan Uriah Smith yang tulis buku Daniel and Revelation. Tetapi, pada saat itu, Ellen White mendukung, apa namanya, mendukung Wagoner dengan Jones. Pada saat itu, waktu mereka merepresentasi mereka punya mengenai Christ and His righteousness, kebebasan beragama, nubuatan, kayak gitu. Dan, kita tahu, mereka di saat itu masih muda. Wagoner, 38 years, A.P. Jones, 33 tahun. Sedangkan G.I. Butler dengan Uriah Smith, mereka itu sudah tua, istilahnya sudah dewasa. Jadi, istilahnya sekarang anak-anak muda mau present mereka punya Christ and His righteousness. Oke, dan kita akan lihat apa komentar Ellen White mengenai peristiwa yang terjadi di Minneapolis. Oke, jadi kalau kalian mau, kalian bisa lihat, saya taruh di sini, bukan saya taruh, ini saya ambil dari Ellen White Estate. Dan di sini ada kutipan-kutipan yang Ellen White bilang, apa dia kutip mengenai peristiwa yang terjadi di Minneapolis tahun 1888. Oke, Kak, bisa continue, Kak? Oke. Ellen White mengamati bahwa sesi 1888 adalah tarikan perang yang paling sulit dan paling tidak bisa dipahami yang pernah kita miliki di antara orang-orang kita. Oke, thank you, Kak. Jadi, dia bilang, itu sesi 1888 di General Conference, kalau bahasa Inggris dia bilang, Jadi, kayak perang, ada perang yang paling sulit, yang paling tak bisa dimengerti, di antara kita-kita, istilahnya, aduh, peristiwannya itu kayak wow gitu loh. Jadi, perdebatan antara pemimpin dengan anak-anak muda yang kasih mereka punya presentasi. Dan kalian bisa baca itu, saya sudah ada kutip di bawah ini yang 1888, paragraf 18182, paragraf 2. Tapi kita nggak mau kasih karena itu panjang dia punya itu. Kalian bisa, you can look at it for yourself, you can do it for yourself. Kita sudah baca sendiri, dan memang Ellen White, wow, kalau dia tulis itu di Minneapolis, memang dia tegur betul-betul ya. Oke, Kak, continue, Kak. Ellen White kemudian menyebut pekabaran keselamatan yang disajikan Jones & Widener adalah yang paling berharga, most precious. That's right. Dan pembuatan terhadap mereka yang menyebut mereka fanatik, ekstremis, dan penggemar. You know what? Enthusiast, apa itu bahasa Indonesia ya? Enthusiast, antusias apa? Semangat, semangat. Semangat, ya. Oh, oke, oke, oke. Terlalu semangat mungkin, ya. Ini terjemahannya semangat, ya. Sangat semangat, ya. Sangat semangat. Nah, jadi dia bilang, Ellen White bilang bahwa pekabaran Widener dengan Jones is the most precious. Nah, kita sudah tahu itu kutipan yang kita sudah baca sebelumnya. Itu adalah pekabaran yang the most precious message. Ellen White bilang di tahun 1888. Dan nubuatan terhadap mereka. Dan jadi waktu mereka kasih itu pekabaran 1888. Kalian tahu, E.T. Jones dengan Widener orang-orang bilang apa? Kalian itu fanatik, ekstremis, entusiast. Jadi, kalian bisa masuk, ya. Mungkin maksudnya itu, dia punya pekabaran itu melawan mereka yang fanatik. Bukan, bukan. And professed against those who called them. Oh, iya, iya. Betul. Iya, iya. Against mereka yang menyebut mereka itu fanatik, ekstremis, dan entusiast. Iya, iya. Memang kita waktu baca ini juga kita cari mengerti. Ini, Kak, ini apakah Ellen White tulis terhadap orang yang against this message? Atau kepada orang yang, ya, ya, apakah Ellen White tulis terhadap against this message? Atau apa ya tadi yang Lali bilang itu, Lali? Tidak orang-orang yang melawan mereka. Kirain, tapi. Iya, iya. Tapi padahal mereka nubuatan itu Ellen White kasih kepada mereka, orang-orang yang melawan mereka, yang disebut mereka itu orang fanatik, ekstremis, dan terlalu bersemangat. Jadi kalau kita mau kasih ini, pekabaran 1888 atau Wagena dengan Jones, kita akan disebut apa, Danli, nanti? Fanatik, ekstremis. Iya, exactly. Kalian terlalu fanatik, terlalu ekstrim. Jadi, itulah yang julukan yang sudah diberikan kepada A.T. Jones dengan Wagena. Bisa baca ya, you guys can read it for yourself. Ini ada dia punya source, dan ini di Ellen White estate yang kasih bukan saya. Jadi saya malah ambil dari mereka punya kutipan, tulisan yang berbicara di tahun 1888, apa yang terjadi terhadap A.T. Jones dengan Wagena. Oke, Kak Edis bisa finish this one, Kak? Selama tahun 1890-an, Baik Jones dan W.W.P. Scott melakukan kesalahan dengan mendukung klaim kenabian Anne Rice, tetapi dengan cepat bertogak karena teguran dari Ellen White. Jones terus berbicara dan menulis, menerbitkan setidaknya enam karya bersejarah utama selama 10 tahun ke depan. Pada tahun 1897, ia menjadi editor review and herald selama beberapa tahun. Oke, thank you, Kak. Jadi, kita lihat apa yang terjadi terhadap A.T. Jones. Oke, sekarang kita mau tanya sebelum kita explain kali ini. Kalian pernah dengar nama W.W.P. Scott, Kak? Pernah dengar? Did you guys ever hear the name W.W.P. Scott? Belum, Kak. Belum, oke. Ada yang sudah pernah dengar atau enggak? Pernah, Joy. Belajar sama tau, tapi udah lupa. Oke, oke. Iya, betul. Udah pernah dengar, tapi udah enggak tahu. Udah pernah dengar, ya? Oke, jadi kalau kita dengar nama W.W.P. Scott itu akan negatif. Jadi, istilahnya ada dia against, nah itu dia, kita lupa. Apakah dia yang against daily? Kalau enggak salah, you know, yang kita belajar mengenai daily. Oh, iya. Iya, iya, iya. Itu sekarang juga. Tapi kita tahu, kalau mau dengar nama Prescott di dunia orang yang belajar present truth, itu selalu negatif. Karena dia yang against daily. Tetapi, kalian lihat ya ini. Ada something yang we have to know about W.W.P. Scott. Oke. Pada tahun, dia bilang apa? 1890-an. Jones dengan Prescott melakukan kesalahan. Jadi, pada tahun 1890-an, kalau kalian lihat di Ellen White punya tulisan, ada tulis Anna Phillips atau Elder Rice. Jadi, ini kan namanya Anna Rice. Jadi, dia itu kawin dengan Elder yang last name-nya Phillips. Atau dia itu yang, ya, Elder Phillips, ya. That's right. Nah, tahun 1890-an, ini Anna Rice. Dia bilang dia juga katanya seorang nabi. Dan A.T. Jones dengan Prescott mendukung bahwa, oke, ada nabi lain selain Ellen White yang namanya Anna Rice. Tetapi, Ellen White tegur bahwa Tuhan itu tidak memilih Anna Rice. Dan dia tegur A.T. Jones dengan Prescott. Akhirnya, mereka bertobat. Dan kalau kalian lihat di tulisan Ellen White yang kalian bisa ketik, Anna Rice atau Anna Phillips, itu tulisan kalau saya lihat itu banyak sekali teguran-teguran yang Ellen White tunjukkan kepada Anna Rice, yang mana dia sudah penuh kayalan, atau you know, something like that, sampai mengklaim dia punya diri nabi. Nah, Ellen White tegur Jones dengan Prescott. Oke, nah sekarang kita mau bilang mengenai Prescott. Oke, nanti kalau kita mau belajar yang buku A.T. Jones 1893, ada beberapa kali A.T. Jones mention nama W.W. Prescott. Dan ini, Brother Prescott ini juga, kalau buat kalian punya informasi, dia juga menulis buku tentang Christ and His Righteousness, dan Ellen White endorse dia punya tulisan. Makanya, endorse kalian tahu kan, setuju atau kasih untuk kita baca. Makanya A.T. Jones, kalian akan bahas bahwa dia juga mention mengenai Prescott. Nah, ada bukunya, Dino udah print, ada di sini kita nanti. Dia, cuma di print sih, nggak ada dia punya buku yang dijual, ada di online begitu. Bagus sekali dia punya tulisan yang sama mirip A.T. Jones dengan Wagoner untuk Christ and His Righteousness. Jadi, ada Ellen White punya kutipan yang bilang, oh, di mana Brother Prescott kasih dia punya sermon yang Christ and His Righteousness, disitulah dihadiri oleh kehadiran Bahu Kudus, kayak gitu ya. Saya juga baru tahu. Saya bilang, oh, wow, istilahnya bagus sekali. Jadi, kalau sesuatu hal yang baik yang mereka tulis dan Ellen White endorse, mereka punya tulisan, kita belajar mereka punya buku. Tetapi, kalau di saat mereka sudah backslide atau mereka sudah menentang ajaran yang benar, dan kita jangan ambil, kita ambil sesuatu yang baik, yang Ellen White atau Tuhan melalui Ellen White bilang, baca buku mereka. Kayak A.T. Jones, Wagoner, Prescott, mereka punya buku itu semua tentang Christ and His Righteousness. Kayak gitu ya. Jadi, Wagoner juga, dia menulis, dia bilang, menerbitkan setidaknya enam karya bersejarah selama 10 tahun, dan pada tahun 1897, dia menjadi editor Review and Herald selama berapa tahun. Oke, sebelum kita lanjut, apa kalian ada komen atau pertanyaan yang sampai di sini? mengenai Prescott, Anna Rice, atau anything? Iya, kalau melihat, makanya Jones ini ada kesalahan-kesalahan. Tidak tulis ya Wagoner, tapi Jones. Makanya tulisan-tulisan mereka selalu ditentangkan, karena mereka selama karirnya ada aneh-anehnya begitu, kan? Istilahnya begitu. Makanya pekabaran mereka susah mau diterima. Orang. Banyak orang yang enggak mau, iya. Karena manusia kan cenderung suka baca sesuatu yang perfect dari orang, kan? Iya, betul. Makanya kalau begitu, kita enggak boleh baca buku Masmur, karena yang tulis Daud banyak dosa, istilahnya begitu. Kita selalu lihat kesalahan orang, tapi yang baiknya kita enggak mau ambil. Terus di situ juga ada bilang, ini ada waktu itu kan Jones melawan Brian Smith dan G.I. Butler. Selalu pekabaran kayak gini kayak bertentangan dengan profesi kan kayak nubuatan. Iya, iya, iya. Betul. Makanya orang yang belajar nubuatan kebanyakan tentang righteous by faith, enggak mau tentang righteous by faith. Mungkin belajar, tapi enggak enggak in detail, cuma sekedar begitu. Dan akhirnya kayak rupa ada pemusuhan, ada yang belajar nubuatan dengan ada yang belajar righteous by faith, kayak ada pemusuhan. Tapi sebenarnya ya, begitulah ya. Semua harus sama-sama digabung. Sejarah berulang ya? Sejarah berulang. Iya, iya. Jadi begini, kita mau tanggapi yang Lali bilang tadi betul. Coba kita lihat warna yang Tuhan izinkan terjadi di zaman itu. ya. Jadi dengan segala kekurangan yang Jones dan Orgonel punya, disitulah keadilan Tuhan. Apakah kita mau by beholding, we become change. Apakah kita mau menatap Yesus, atau kita mau menatap, apa namanya, mau melihat siapa yang membawakan ini. Dari dulu, dari zaman Adam sampai Musa sampai sekarang, semua ada kekurangan. Ya kan? Semua yang membawa kabar itu penuh kekurangan, semua. Ini beda konteks dengan yang menyampaikan pekabaran pakai PCI sendiri. Ini beda. Kalau menyampaikan pekabaran dengan PCI sendiri itu menyesatkan. Ini beda konteks. Tapi, kalau hamba-hamba Tuhan semua penuh kekurangan. Dan Tuhan izinkan itu. Karena itulah keadilan Tuhan. Sama seperti waktu Tuhan kasih Adam dan Hawa puasa memilih. Itu sama. Coba perhatikan. Kenapa? Di sini orang dikasih pilihan, mau percaya atau tidak. Nah, kalau semua orang punya pandangan melihat kepada siapa yang membawakan itu, semua manusia. Semua penuh kekurangan kan? Tapi Tuhan izinkan. Nah, di titik Tuhan izinkan inilah, di situ mau dilihat. Tuhan lihat siapa yang mau, siapa yang tidak. Betul sekali. Kita sih melihatnya seperti itu. Betul, Kak. Betul. Karena messengernya atau pembawa kabarnya itu sendiri menjadi ujian kan untuk orang apakah, oke, let's say misalnya mereka backslide atau mereka murtad di akhir hidupnya. Tapi, apakah tulisan mereka sebelum murtad itu salah? Ellen White dengan jelas ada kutipannya bilang, enggak. Manusia bisa jatuh. Siapa yang enggak? Siapa manusia? Makanya di Alkitab Tuhan tulis kejatuhan, kesalahan, kesalahan. Manusia kan? Kayak Petrus, yang Lali juga bilang tadi Daud, atau Raja Salomo. Orang jatuh, tapi tulisan mereka yang diilhami oleh roh kudus itu, itu enggak salah. Enggak berubah itu. Itu kebenaran tetap. Kebenaran kan? That's right. Dan tadi yang Lali bilang itu, kalau kalian lihat orang-orang yang sangat big dengan profesi, istilahnya sangat besar sekali dengan profesi, kita mau bilang sama kalian, dia don't even care about A.T. Jones dengan Wiggeners punya writing. Enggak peduli karena apa, kalau kalian, kalau orang terlalu big dengan profesi, itu excited dengan numbers, angka-angka ini, angka itu, pulmona, which is good, ya. Tetapi, pas datang kepada sesuatu, karakter Tuhan Yesus, yang humble, you know, melayani orang, orang sakit, dan segala macam, susah untuk accept, karena sometimes kalau sudah terlalu jago dengan hal-hal begitu, akan jadi spiritual, prideful, kayak gitu. Sedangkan Jones dengan Wagener memang, memang, apa, hajar itu, prideful, istilahnya, kesombongan yang ada di kita itu memang ditembak langsung dengan message mereka, kayak gitu. Jadi, susah orang yang mau menerima pekabaran mereka ini, saudara-saudara, karena apa, pekabaran ini membuat kita humble, membuat, apa ya, Tuhan yang berdiam di kita, melakukan pekerjaan Tuhan yang gak semua orang mau untuk lakukan. saya masih ingat yang bilang, orang yang, apa, kalau misalnya hanya belajar-belajar profesi, misalnya, mereka itu mau bekerja hanya dengan clean hand. Clean hand-nya artinya, hanya di depan kamera, tulis-tulis di papan, tapi kalau sudah datang di medical missionary, kerjanya kan kotor kan, istilahnya harus, you know what I'm saying, you know, kayak perawat begitu, harus datang ke orang, membersihkan mereka punya kotoran, luka-luka, dan segala macam. Jadi, orang yang sudah biasa dengan pekerjaan clean hand, susah untuk mau kerja dengan dirty hands. Harus take humility, kerendahan hati untuk mau melakukan itu. Nah, kalau kita belajar The Third Angel's Message, kita gak akan bisa lari dengan medical missionary. Makanya, susah sekali orang untuk mau terima pekabaran Wagener dengan Jones, karena kalau Tuhan Yesus sudah berdiam di kita, kalian akan dengar nanti Jones bilang, kita akan melakukan pekerjaan apa yang Tuhan Yesus kerjaan, persis apa dengan yang kita sudah belajar selama ini. Jadi, itulah ya, makanya di mana-mana kalau ada kebenaran, kita semua harus ambil semua kebenaran. Profesi sangat penting, itulah yang menuntun kita sampai sejauh ini kan, pekabaran mereka pertama dan kedua. Sekarang Tuhan kasih pekabaran mereka ketiga. Apakah kita mau terima atau enggak? Nah, itu dia. Tes lagi. Oh, orang yang kasihkan murtad. Oh, tulisan mereka gak murtad lagi. Orangnya yang murtad, tapi tulisannya dituntun oleh Tuhan Yesus Ruh Kudus. Oke, jadi, kita baca terus ya. atau ada lagi yang mau kasih tambahan sebelum kita baca terus. Halo, Joy. Ya, Kak, Roy, silahkan. Tambah sedikit, kita ingat ya. Waktu video Tell the World, itu nonton yang mana Evelyn Miller kan, setelah dia find out itu tanggal dan dia diizinkan berhubung bagi gereja-gereja di beberapa scenes yang di video itu, memang disitu dia bilang tanggal-tanggalnya di khutbahnya yang beberapa scenes itu di beberapa jemaat, tapi penekanannya itu setelah itu langsung ke apakah kita siap bertemu dengan Yesus, apakah. Jadi dia punya penekanan bukan stop di tanggal, tapi esensinya adalah kalau tanggal sudah ada, sudah tahu, sudah dekat, yang harus kita lakukan untuk hari itu, hari ketatangan itu yaitu work of creation itu. Right, right. Jadi memang ini diambil, kita cuma ambil contoh dari video Tell the World, tapi pasti inspirasi daripada director atau dia punya film ini, pembuat film ini juga, dia ada fondasinya kenapa dia bikin scene seperti itu, gitu. Iya, Kak. Thank you. Jadi poinnya adalah prophecy, tapi dia punya konkursi adalah persiapan work of creation. That's right. thank you, Kak. Betul itu, itu sangat betul sekali kita setuju dan kita rasa kita semua sudah mengerti bahwa kita sangat membutuhkan membuatan untuk menunjukkan saudara dan saya sekarang sudah di mana dalam history. Nah, oke, apakah kita hanya akan duel terus dengan dengan event-event? Pekerjaan persiapan karena event itu pun bisa saja Tuhan tunda kalau tidak ada yang siap. Betul nggak? Kayak di 1888. Sandelo sudah di-issue oleh Senator Blair. Tapi nggak berhasil karena umat-umat Tuhan tolak pekebaran righteousness by faith. Jadi, Tuhan sengaja kasih itu history untuk kita supaya kita belajar dari situ. Belajarnya adalah Sandelo bisa keluar anytime, anytime, any day. right now pun bisa asal sudah ada orang-orang yang siap. Tapi, kenyataannya belum ada yang siap itulah alasan Tuhan delay, delay, delay terus. Makanya kita kalau sudah belajar prawasi, jangan disitu ulang, 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 ulang. Kayak apakah itu yang akan membuat Tuhan Yesus datang? Tidak, saudara-saudara. Kesiapan kita, oil, gadis-gadis bijaksana, 144, sudah ada atau enggak. Bisa saja event yang kita pelajari, Tuhan bilang, saya enggak akan bisa tepati ini karena kondisinya tidak ada. Tidak ada orang-orang yang sudah menjerminkan kakan karakter saya. Jadi itu, kita sudah tahu event-nya, sekarang we need to have a work of preparation. Apa work of preparation-nya? Oil, oil, saudara, karakter Tuhan Yesus, Yesus, Yesus di kita itulah persiapannya. Bagaimana caranya Yesus di Laodicea berdiri di depan pintu? Ellen White bilang, pekabaran Wagenah dengan Jones ditujukan untuk gereja Laodicea. Berarti kita harus belajar tulisan mereka supaya kita bisa mengundang Tuhan Yesus. Jadi, Ellen White secara spesifik bilang itu. makanya mau enggak bersedia enggak istilahnya gitu ya. Kita mau belajar tulisan mereka supaya Yesus berada di kita karena itulah yang membuat kedatangan Tuhan Yesus. Waduh. Oke. Anyway, Lali bisa baca the next paragraph, Lali? Oke. Ellen White berulang kali setidaknya sampai tahun 1899 berbicara tentang Jones sebagai pembawa kekabaran Tuhan dengan pekerjaan yang khusus yang harus dilakukan dan memperingatkan delusi yang fatal dari penolak kekabaran terutama jika Wagoner atau Jones kehilangan jalan mereka. Oke, oke. Stop di situ. Jadi, kalau kalian baca di 1888 ini ya, sudah ada dia punya source bahwa Ellen White terus berulang kali bilang bahwa Jones ada pekabaran khusus dari Tuhan. Dan Ellen White memperingatkan apa? Kalau kalian tolak pekabarannya itu delusi fatal, fatal delusion. Waduh. Jadi, kalau kita tolak pekabaran mereka, Ellen White bilang kita itu akan mengalami fatal delusion. Oke. waktu saya bilang fatal delusion, mengingatkan saudara di ayat mana di Alkitab? Ayat di mana di Alkitab yang kalau kita bilang ada delusi? Kalian masih ingat? Ada yang ingat? Ada yang mau coba? Masih ingat yang ada tulisan? Ada delusi? Lali masih ingat, klik. Iya, pernah itu, tapi lupa. Dimana, Wan? Iya, Kak, lupa. Cuma ingat, Kak, terkipannya. Bukan, bukan, Kak. Bukan. Bukan. Kita suka, bukan kita suka ya. Nah, ini, masih ingat ini yang bilang, Tuhan akan strong delusion, Tuhan. Iya, iya, iya. Supaya mereka live a lie, karena mereka apa? They do not, they do not, because they receive not the love of the truth, supaya mereka bisa diselamatkan. Iya, Iya, betul. Coba lihat ya. Oke. Satan akan datang with all his parasyid and sign and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth that they might be safe. After this cause, Tuhan akan kirim strong delusion, supaya mereka percaya a lie. That they all might be them who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. Waduh. Kenapa mereka tidak terima righteousness of Christ, karena mereka suka sesuatu yang unrighteousness, makanya dia bilang, Tuhan akan send them strong delusion, supaya mereka percaya bohong. Kalian lihat, Ellen White bilang, orang yang menolak pekabaran A.T. Jones, Ellen White peringatkan, mereka itu akan mendapatkan fatal delusion atau delusi yang fatal. Orang-orang bisa, orang-orang mempercayai bohong. Sudara, aduh, I mean, kalau kita baca kutipan Ellen White mengenai Jones, yang Wagener, sangat strong sekali Ellen White punya kutipan, kalau kita tolak, tolak roh kudus, tolak kecurahan roh kudus, tolak pekabaran malaikat keempat, sekarang akan mengalami delusi yang fatal. Waduh. Oke, continue, Lee. Ketika gereja memasuki periode, periode, ketika ia akan tetap di sini, di dunia ini karena pembangkangan bertahun-tahun lagi. Dan Kellogg mulai bergerak menjauh dari gereja. Jones kehilangan kepercayaan pada Ellen White pergi untuk bekerja di Battle Creek melawan nasihatnya. Dan akhirnya merasa bahwa individualitas dalam agama adalah ekspres yang tepat dari kebebasan beragama atas kesitian kepada organisasi gereja yang salah. Dia tetap aktif dalam menyebabkan 20 tahun terakhir hidupnya, tetapi menunjukkan ketidakseimbangan tindakan independen. dia dikeluarkan dari keanggotaan gereja pada tahun 1909, tetapi memelarnya hari sabat sampai kematiannya pada tahun 1923. Oke, terima kasih. Jadi, unfortunately at the end, pada tahun kita lihat di bilang di sini waktu gereja memasuki periode di mana gereja masih tetap di dunia ini karena mereka membangkang bertahun-tahun atau menolak pekabaran yang sudah Tuhan kirimkan kepada mereka. Apa yang terjadi? Sudara-sudara, Kellogg, John Harvey Kellogg, menjauh dari gereja. Oke, ini sekitar, ini di tahun 1901. Oke, jadi kita kasih background sedikit ya. Kita sudah baca, dia punya cerita. Jadi, pada waktu Kellogg sudah mulai menjauh dari gereja, oke, sekitar tahun 1903, Jones, A.T. Jones pergi ke Ellen White untuk tanya kalau dia ingin bergabung, bergabung, oke, John vilain kepercayaan pada Ellen White pergi untuk bekerja di Batalkirk. Jadi, tahun 1903, A.T. Jones datang ke Ellen White untuk tanya kalau dia bisa bergabung, kerjasama dengan Kellogg. Terus, Ellen White bilang, jangan. Ellen White dapat penglihatan dari Tuhan bilang, kalau misalnya A.T. Jones pergi bersama-sama dengan Kellogg, dia akan murtad. Jadi, Ellen White sudah kasih tegoran kepada A.T. Jones. Terus, A.T. Jones bilang, masa dia mau murtad, katanya mau pergi dengan, mau bekerjasama dengan Kellogg? Jadi, dia sudah mulai ada self-confidence. Istilahnya, dia tidak percaya lagi terhadap nasihat dan teguran Ellen White. Akhirnya, dari tahun 1903, tetap dia pergi dengan Harvey Kellogg. Lama-lama, di atas tahun 1903, dia sudah murtad, dan akhirnya dikeluarkan dari kerja tahun 1909, tetapi dia tetap memelihara hari sabat sampai tahun 1923. berarti dia meninggalnya tahun 73 tahun. Tapi, dia punya akhir kehidupan istilahnya sangat sedih karena Harvey Kellogg. You know what? E.J. Waggoner juga gara-gara pengaruh dari Kellogg. A.T. Jones juga gara-gara pengaruh dari Kellogg. Dua-dua murtad gara-gara pengaruh dari Kellogg. Sangat sayang sekali ya. Jadi, kita lihat bahwa tulisan-tulisan dari E.T. Jones yang safe atau istilahnya yang perlu malah kita belajar atau safe untuk kita read adalah tulisan-tulisannya sebelum tahun 1903. Karena tahun 1903 di situ dimulai dia mau pergi dengan Harvey Kellogg terus Ellen White bilang jangan, tapi dia tetap tetap untuk persisten atau melawan nasihat dari Ellen White dia tetap pergi kepada Harvey Kellogg dan akhirnya dia murtad. Sama juga dengan Wagner murtad gara-gara pengaruh dari Kellogg. Dan akhirnya waktu E.T. Jones pergi dengan Kellogg Ellen White panggil lagi kepada E.T. Jones keluar dari Kellogg untuk kasih tugas di tempat yang lain tetap saja E.T. Jones tidak mau. Akhirnya itu pilihan sendiri dan sayang sekali dua pekabar yang Tuhan kirim untuk pekabaran mereka ketiga akhirnya dua-duanya itu murtad sederhana tetapi Ellen White bilang nanti saya akan kasih putihannya sebentar bahwa walaupun mereka itu hilang tetap tulisannya mereka itu adalah tuntunan dari roh kudus jadi di bawah tahun 1903 kalau kita lihat tulisan-tulisan E.T. Jones itu adalah sebelum dia pergi bersama-sama dengan Harvey Kellogg dan itu adalah tulisan-tulisan kalau mengenai righteousness by faith mengenai nubuatan-nubuatan yang dia tulis mengenai kebahasan beragama itu kita save untuk baca karena tidak ada tulisan yang Ellen White menentang akan tulisan-tulisan dari mereka malah dia endorse akan tulisan-tulisan dari Wagner dengan Jones oke jadi ini adalah latar belakang atau dari penulis dari buku ini adalah E.T. Jones sebelum kita datang dia punya background tentang buku yang kita akan belajar 1893 The Third Angels Message apa kalian ada tambahan atau pertanyaan sampai di sini Jol ya Tan silahkan mau tanyaan ya kan memang sejarah berulang ya iya betul seperti misalnya kalau kita mau saat ini ya seperti kita mau belajar tentang kebenaran Tuhan akhirnya mungkin kita akan disingkirkan dari gereja iya betul sama juga saya rasa dengan F.T. Jones dan Kellogg ini kalau kita baca dari segala ini sepertinya mereka sebenarnya enggak murtad tapi karena mereka dipecat dari gereja dan mereka kan sampai akhir hidupnya mereka tetap melihara sabat oh iya iya Tan jadi kalau kita lihatan John Harvey Kellogg itu dia itu sebenarnya dia itu murtad dia sudah melawan ajaran dari dari Ellen White yang itu waktu dia kasih buku mengenai The Living Temple itu yang kalau Kellogg enggak John di sini kalau Kellogg enggak soalnya di sini kan mereka pelihara sabat sampai kematiannya saya itu itu John dia tetap pelihara hari sabat tetapi dia itu sudah mengikuti ajaran dari John Harvey Kellogg yang benar-benar bertentangan dengan Tuhan terus-terus sekor A.T. Jones untuk keluarkan dari John Harvey Kellogg tapi dia tetap pilih untuk bekerjasama dengan Harvey Kellogg dia murtad tetapi dia tetap pelihara hari sabat jadi kan ada orang yang memang let's say sudah enggak percaya alkitab sudah bukan enggak percaya alkitab sudah enggak percaya roh nubuat tetapi mereka tetap pergi ke gereja hari sabat walaupun sudah enggak percaya tulisan Ellen White kayak gitu sama dengan A.T. Jones kayak gitu Tan ya oke terima kasih dan kita tahu silahkan silahkan go ahead maksudnya ini tegoran kita untuk kita dan ini yang mempersiapkan kita kan untuk semakin rendah hati tetapi ini perkabaran bukan jaminan bagi kita untuk selamat kan kayak Jones apakah dia kurang mengerti tentang Ratchets by Faith mengerti sekali kan dia udah lebih jago lah jauh lebih tahu dari kita tentang Ratchets by Faith tetapi itu bukan jaminan keselamatan itu benar iya kalau enggak menurut firmanya itu dia tahu tapi mungkin melakukannya yang enggak kan iya betul itu dia makanya teguran untuk kita kita sudah belajar ini tetapi ingat kembali itu bukan jaminan kita untuk selamat jaminannya adalah melakukannya kan bukan bukan tahu betul masih ingat kutipan yang kemarin kita share knowledge even the greatest truth knowledge yang kita tahu itu enggak akan save kita kan jadi yang Lali tadi bilang betul ya apakah kita hanya pendengar dan tidak melakukan menjadi gadis bodoh atau kita pendengar dan melakukannya seperti gadis-gadis bijaksana jadi itulah ya istilahnya mempelajari sesuatu doktrin atau kebenaran tidak menjamin keselamatan kalau kita sendiri tidak mau diubahkan oleh pelajaran itu kalau belajar Christ and His righteousness mengundang Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Yesus menjadi sama seperti Yesus tapi kalau dalam hidup kita enggak sama seperti Yesus enggak mau bekerja pekerjaan Tuhan Yesus berarti pekabaran itu enggak ada efeknya untuk kita istilahnya begitu ya dan yang membuat efek untuk kita siapa saya punya pilihan sendiri I have the power of choice saya punya pilihan ini kebenaran mau jadi bagian kita mau saya lakukan atau enggak itu pilihan kita nah itulah pilihan kita itulah yang Tuhan tidak bisa apa ya Tuhan enggak bisa kontrol istilahnya that's your power of choice kalau kita bilang Tuhan take control my life I choose you please control dual ini lakukan semua kalau kita izinkan Tuhan untuk lakukan baru dia akan melakukan pekerjaan di kita tapi kalau kita pilih aduh kayaknya ini susah aduh you know segala macam kita takut terima Wagener dengan Jones punya tulisan kayak enggak pernah dengar ini sesuatu yang baru atau kan mereka murtad you know hal-hal yang begitu yang membuat kita memang enggak benar-benar percaya apa yang mereka tulis atau yang kasih pekabaran ini Wagener dengan Jones kan bukan orang general conference atau bukan orang yang saya suka ini yang kasih anak-anak muda aduh you know benar enggak mereka ngerti enggak apa yang mereka kabarkan kayak gitu jadi dimana-mana selalu pekabaran itu di question di pertanyakan di pertanyakan apalagi yang kasih anak-anak muda ingat saudara-saudara pada tahun 1818 1818 1818 oke bukan 1818 William Miller waktu dia proclaim waktu dia sudah convinced yakin dengan pekabaran Tuhan Yesus akan datang dalam 25 tahun kalian tahu dia umur berapa anybody knows dia umur berapa kalian tahu William Miller umur berapa pada tahun 1818 bukan Lee Kak Acil Kak Acil masih ingat tahun berapa Kak Acil oh 18 1818 ini William Miller bukan 18 William Miller 16 tahun oh something tahun 1818 1818 William Miller umur 36 36 36 1888 Wagner 38 A.T. Jones 33 kalian lihat mereka sudah tua atau masih muda yang Tuhan pilih untuk mengabarkan pekabaran mereka 1 2 dan 3 semua masih muda saudara-saudara jadi istilahnya Tuhan itu bisa gunakan siapa saja tapi sometimes karena orang masih muda anak-anak muda yang kasih orang-orang yang tua kehilangan kan masih muda what do they know istilahnya apa sih yang mereka tahu kayak gitu jadi pekabar sendiri bisa menjadi tes untuk kita apakah kita mau terima pekabarannya tapi itu terserah saudara ini yang kasih ini pelajaran kan semua dari akitab roh nubuat kutipan-kutipan Ellen White yang dibagikan saudara mau terima atau enggak itu pilihan keselamatan you know kebebasan ada di tangan kita tapi Tuhan sudah kasih solusi inilah pekabaran yang Tuhan berikan untuk kita yaitu the third angel's message kalau kita terima kalau terima kecurahan roh kudus tanpa batas inilah yang Tuhan tunggu-tunggu saudara dan saya untuk mendapat kecurahan roh kudus tanpa batas supaya kita bisa digunakan memproklamasikan pekabaran Tuhan ke dunia tapi kalau kita tolak unfortunately sayang sekali kecurahan roh kudus kita enggak bisa terima kecurahan roh kudus tanpa batas dan Tuhan enggak bisa gunakan kita untuk memproklamasikan pekabaran ini kepada dunia nanti oke ada lagi yang menambahkan sebelum kita kasih dia punya background tulisan buku ini dan kutipan Ellen White dan that's just the study for today ada lagi oke kalian bisa lihat ya ini source yang kita baca ini semua ada di Ellen White estate sekarang oke ready ya ini interesting sangat menarik sekali ini background dari buku Third Angel's Message yang ditulis di tahun 1893 oleh A.T. Jones oke kita mau cerita sama saudara tapi ceritanya saya sudah tulis di sini oke kan buku ini ditulis tahun 1893 ya kan jadi ini ceritanya ya kalian pay attention ini cerita karena kalau kita tahu background dari cerita ini kita bisa tahu kenapa buku ini ditulis kayak gitu jadi misalnya saya penulis buku ini kalau bukan saya penulis misalnya saya mau baca buku ini kalau saya tahu background itu apa latar belakang kenapa buku ini ditulis terus saya baca baru bisa saya ngerti kan tapi kalau saya nggak tahu background yang saya baca ini apa hubungannya kayak gitu nah inilah background yang kita mau supaya kita semua pay attention supaya waktu kita baca buku ini kalian bisa refer lagi ke backgroundnya kenapa buku ini ditulis oke dan kita akan lihat kutipan Ellen White yang refer atau kasih mengenai tulisan Jones A.T. Jones di tahun 1893 oke ini dia punya background kalau ada pertanyaan please ya tanya kita oke dia bilang pada tahun 1893 which is buku ini ditulis dia bilang itu adalah tahun yang sangat bersejarah di orang-orang protestan di Amerika dan juga untuk gereja oke pada tahun 1893 ini seluruh ini dunia dunia ini diundang untuk menghadiri pameran kolombia the world kolombian exposition pameran kolombia di dunia ya oke dan itu dilaksanakan di Chicago atau biasa dikenal dengan world fair atau pameran dunia kalian bisa ketik di internet world fair 1893 akan keluar dia punya gambar-gambar anyway di pameran itu di 1893 yang ada di Chicago itu mereka kasih pameran itu adalah pameran karya teknologi dan manufaktur yang terkemuka di dunia oke dan pameran itu berlangsung selama 6 bulan dimulai dari 1 Mei sampai 30 Oktober 1893 nah sebenarnya background kenapa pameran ini dilaksanakan ini dia punya background jadi di tahun 18 sebenarnya pameran ini mau dilaksanakan tahun 1892 oke ada yang ingat gak kolombus mendarat di Amerika tahun berapa ada ingat anybody ada yang tahu history kolombus mendarat di Amerika atau menemukan Amerika itu tahun berapa ada yang tahu jadi landing di new world ada ada yang tahu gak ada anybody oke kan Christopher Christopher Columbus kan dia mengelilingi dunia kan jadi dia landing di Amerika atau menemukan benua Amerika ada yang tahu tahun berapa 1492 nah sekarang kalau dia dapat benua ini 1492 terus tahun 1892 itu berapa lama udah berapa lama kalau dari 1492 sampai 1892 itu berapa 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 tahun 400 400 that's right 400 jadi sebenarnya background untuk mengadakan pameran dunia yang dilaksanakan di Chicago sebenarnya untuk memperingati 400 tahun Columbus found the new ketemu benua di Amerika oke jadi karena tahun 1892 dia punya pekerjaan untuk pameran itu belum selesai jadi akhirnya pameran itu ditunda sampai the next year which is tahun 1893 oke jadi pameran itu dunia diundang dan disitu dipamerkan karya teknologi manufacture terkemuka you know aduh selama 6 bulan ya dari bulan Mei sampai Oktober nah kalian lihat orang yang datang di pengunjung disitu di Chicago atau di pameran dunia itu pengunjung itu dibilang disitu adalah 27 million million ya miliar kan 27 miliar ya miliar pengunjung juta 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 iya million juta that's right oke juta orang yang datang kalau bahasa Inggris kan million ya betul juta yang datang di pameran itu dan setiap orang kalau masuk pameran itu bayar 50 sen di saat itu ya tahun 1893 nah kalau kita lihat populasi Amerika di saat itu adalah sekitar 62 juta ya 62 juta oke berarti berarti 27 juta dibandingkan 62 juta apakah itu sekitar hampir setengah dari populasi Amerika enggak iya iya kan jadi hampir bayangkan saudara-saudara hampir setengah populasi Amerika datang di Chicago untuk melihat pameran ini waduh setengah populasi i cannot believe it betapa rame sekali dari bulan Mei sampai Oktober oke nah kalau kalian kita dapat latihannya dia punya foto-foto di tahun 1893 jadi ini yang namanya Chicago apa ya Chicago where is that the world the world's Colombian exposition atau world fair ini pameran pameran dunia tahun 1893 di Chicago ini hanya gambar-gambar beberapa yang semua dunia diundang dan Amerika hampir setengah penduduk Amerika datang untuk visit di situ oke itu hanya sebagian dari gambar kalian bisa lihat dia punya gambar-gambar di internet nah ini dia dia punya background oke maksudnya ini dia punya lanjutan cerita dari tulisan ini ditulis oke terus waktu pameran ini dibikin kan harus di building ada harus ada bangunannya dan segala macam untuk pameran kan mau show off itu teknologi yang terkemuka manufacture kepada seluruh dunia dan siapa saja yang datang di situ untuk memperingati 400 tahun Columbus menemukan benua Amerika oke jadi masih ingatkan sebenarnya harus dilaksanakan tahun 1892 untuk 400 tahun tapi karena terlambat mereka konstruksinya dan segala macam akhirnya orang-orang yang bekerja di situ dipaksa untuk bekerja 7 hari dalam satu minggu itu dan mereka juga rencanakan bahwa pameran itu diadakan pada hari minggu oke ingat ya pekerja dipaksakan bekerja berapa 7 hari per minggu satu minggu dan rencananya pameran itu atau world fair akan diadakan pada hari minggu nah waktu kejadian itu terjadi guess what gereja ingat ini sejarah akan terulang oke the history repeat ingat ini ya gereja presbiterian ini menolak kalau pekerja itu harus bekerja 7 hari seminggu dan pameran itu dilaksanakan pada hari minggu mereka tolak gak mau dan mereka bawa ini kasus di kongres ini gereja presbiterian mereka menentang untuk membuka pameran pada hari minggu dan mereka gak mau orang-orang yang kerja di situ untuk kerja hari minggu oke jadi melalui petisi jadi mereka minta orang-orang di Amerika itu melalui petisi yang ditanda tangani oleh millions of people atau berjutaan orang ini yang dimulai oleh gereja presbiterian ditanda tangani oleh millions of people untuk lobby pemerintahan Amerika untuk menutup pamerannya pada hari minggu dan juga jangan orang bekerja pada hari minggu oke akhirnya senat mengizinkan dan mengeluarkan undang-undang yang menetapkan bahwa jadi kayak gini ya senat izinkan gak boleh kerja hari minggu itu world fair itu gak bisa dibuka pada hari minggu karena pameran itu tidak bisa dibuka hari minggu dan remember setiap kali orang masuk bayar 50 sen kan jadi pemerintah katanya yang akan mau nanggung istilahnya mau apa ya kayak misalnya ada yang mau masuk 50 sen satu orang hari minggu jadi untuk dana kita gak tahu dana harus terkumpung bagaimana atau bagaimana pokoknya pemerintah harus akan akan alokasikan dana mereka untuk pameran yang ditutup pada hari minggu kayak gitu jadi disini dibilang bahwa waktu senat mengizinkan gak bekerja gak boleh bekerja hari minggu oke dan pamerannya tidak boleh dibuka pada hari minggu itu dibilang bahwa ini merupakan pelanggaran langsung terhadap amendement satu konstitusi yang ada di Amerika disini ya yang menyatakan bahwa kongres tidak boleh buat hukum yang berkenaan dengan pendirian keagamaan jadi istilahnya di Amerika itu ada amendement yang nomor satu yang mana kalau kita bilang state dengan church itu harus terpisah gitu jadi misalnya kalau ada dari gereja mau minta oh hari minggu atau hari sabat atau hari apa seharusnya pemerintah gak bisa izinkan karena apa apapun yang berhubungan dengan keagamaan tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintahan kayak gitu itu harus terpisah itu dipisahkan oleh namanya the wall of separation between church dengan state atau dining pemisah antara gereja dengan dengan negara ya tetapi pada waktu Amerika menerima bahwa tidak boleh bekerja pada hari minggu dan apa pamerannya ditutup pada hari minggu itu kongres sudah melawan istilahnya melawan melanggar konstitusi amendment nomor satu yang mana mereka harusnya pisah dengan church dengan state malah mereka gabung atau istilahnya gereja protestan atau presbyterian lah melalui gereja presbyterian orang-orang mengontrol apa state kan dan kalian lihat kalau kita belajar revelation 17 siapa di atas siapa di revelation 17 wahid 17 apa church over state itulah saudara-saudara yang terjadi tahun 1893 church protestan church atas namakan presbyterian sudah mengontrol state karena state-nya itu menurut akan perintah dari gereja untuk tidak boleh bekerja pada hari minggu dan apalagi itu pameran nggak akan bisa dibuka pada hari minggu kayak gitu padahal pameran bisa dibuka any days orang bisa bekerja any time any days karena well kalau orang nggak percaya hari minggu kan it's okay kayak begitu tapi sekarang gereja sudah take control makanya dibilang di sini bilang gereja-gereja protestan di Amerika telah berhasil memperoleh pengaruh yang mengendalikan pemerintahan Amerika Serikat so church over state okay gereja sudah mengontrol Amerika pada tahun 1893 apa hubungannya dengan A.T. Jones dengan buku ini jadi saudara-saudara masih ingat di tahun 1888 A.T. Jones pergi kan ke Senat untuk menentang itu undang-undang hari minggu guess what same thing A.T. Jones pergi lagi untuk menentang aduh kasihan ya jadi A.T. Jones itu aktif menjadi wakil saudara-saudara Seven Day Adventist kasus kewebasan beragama di Senat dan oposisi langsung ke Presbyterian dia bilang nggak bisa begitu istilahnya ini kan negara yang freedom freedom of freedom of religious freedom atau kebebasan beragama ini negara ini Amerika kenapa Amerika negara asylum atau karena Amerika menawarkan kebebasan beragama makanya waktu ada persecution di 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 apa di Europe kan semua lari ke Amerika karena Amerika bebas beragama you know bebas lah kebebasan beragama jadi nggak bisa agama kontrol itu pemerintah you know harusnya pemerintah yang kontrol agama kalau ada masalah mengenai agama tidak ada sambut-pautnya dengan pemerintah jadi pemerintah tidak boleh bikin any laws atau hukum untuk mendukung gereja kayak gitu semua bebas di sini tidak ada peraturan yang nggak boleh kerja hari minggu nggak boleh begini hari minggu nggak bisa begitu E.T. Jones datang karena E.T. Jones tahu sejarah you know dia tahu sejarah sejarah di Amerika sejarah he's very famous on history E.T. Jones makanya dia datang bawa lagi sejarah dan menentang lagi gereja Presbyterian dan you know jadi habis itu berapa bulan kemudian selama di apa namanya selama di General Conference ini General Conference ya di 1893 E.T. Jones bilang begini dalam masalah ini dia bilang ini ya kita mau baca apa yang E.T. Jones bilang pemerintahan Amerika Serikat sekarang berada di tangan hirarki dan tidak lagi di tangan wakil rakyat jadi istilahnya pemerintah itu sudah ada yang harus kontrol di atas dan bukan dari rakyat lagi dan dia bilang pemerintahan sebagaimana nenek moyang kita telah dirikan yang mana religious freedom sudah hilang dan tidak bisa diperbaiki lagi sekarang Jones bilang sudah tidak bisa lagi sudah hilang kita punya kebebasan beragama terus dia bilang pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sudah hilang otoritas pemerintahan dari rakyat yang dinyatakan dalam konstitusi dan pemerintahan untuk dijalankan sesuai dengan konstitusi sudah hilang jadi istilahnya yang 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 nomor satu itu yang di konstitusi itu sudah hilang yang mana gereja nggak boleh ada hubungan apa-apa dengan state sudah hilang itu yang E.T. Jones bilang sudah hilang dan konstitusi telah dikesampingkan dan sekarang itu telah diabaikan jadi kalian lihat itu gara-gara itu world fair atau pameran dunia itu makanya mereka mengeluarkan mengenai mengeluarkan undang-undang hari minggu yang mana dimulai lebih dulu yang mana kita nggak boleh kerja hari minggu dimulainya di situ kan kalau sudah ada undang-undang yang mana tidak boleh kerja hari minggu saudara-saudara ingat sejarah terulang ya kalau kita lihat sudah ada undang-undang yang mana dikeluarkan oleh pemerintah tidak boleh bekerja lagi hari minggu seperti yang terjadi pada tahun 1893 itu berarti sandelo sudah mulai dekat dan itu sudah terjadi waktu gereja presbiterian melobi seluruh masyarakat untuk kasih ke pemerintahan yang mana nggak boleh kerja hari minggu dan pameran nggak boleh dibuka hari minggu disitulah disitulah mulai the beginning of sunday law A.T. Jones datang lagi untuk menentang itu apa namanya untuk menentang yang mana yang senat yang mereka sudah keluarkan yang mana nggak boleh bekerja pada hari minggu dan kita lihat disini dibilang bahwa tindakan itu telah menempatkan pemerintahan Amerika Serikat ke tangan gereja itu telah menetapkan tanda dari tanda binatang sebagai sabat bangsa dan untuk seluruh dunia dan telah melakukannya sebagai pengganti sabat dari perintah keempat dengan kata-kata tegas dalam undang-undang jadi disitulah A.T. Jones datang dan menentang bahwa kita punya negara ini sudah ada tanda dari tanda binatang sebagai sabat jadi mereka hanya di Alkitab berhenti bekerja pada hari sabat kan tapi sekarang sudah binatang punya image of the beast istilahnya sudah hari minggu yang menjadi hari perhentian dari pekerjaan kita bukannya hari sabat dan pemerintah sudah menerima itu dan mereka kasih sekarang undang-undang bahwa nggak boleh bekerja hari minggu dan pameran juga tidak boleh dibuka pada hari minggu oke sampai di sini kalian ada tambahan atau pertanyaan sebelum kita lanjut dia punya history oke nggak ada kita lanjut ya oke tinggal sedikit lagi dia punya history oke nah interesting ini yang yang sangat menarik sekali buat saya sendiri ternyata saudara-saudara undang-undang hari minggu ternyata bukan hanya dikeluarkan di tahun 1888 dan 1883 kalian akan lihat kapan lagi undang-undang hari minggu sudah dikeluarkan dan kalian akan lebih menghargai apa pekabaran AT Jones nanti kita akan ini dia yang kita mau kasih oke jadi ini kan 1893 sudah ada undang-undang hari minggu kan ternyata 30 tahun sebelumnya oke sekarang tahun berapa gereja advent di organisasi 63 oke 1863 that's right 30 tahun sebelumnya kan dari tahun 1893 waktu gereja advent di organisasi ada satu organisasi yang namanya NRA atau National Reform Association mereka ini mereka ini ternyata mereka mempunyai agenda khusus untuk mengubah konstitusi Amerika Serikat dan menegakkan undang-undang hari minggu ingat ini dari tahun 1863 pas advent sudah di 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 nah dari jadi pada tahun 1863 saudara-saudara pas advent sudah mulai di 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 atau ada satu badan yang namanya National Reform Association mereka sudah mau ajukan kepada negara Amerika untuk membuat undang-undang hari minggu waduh tetapi saudara-saudara tahu apa mereka itu gagal oke nah kita lihat betapa Tuhan itu oke mereka gagal untuk tingkat nasional oke jadi kasih ke Amerika sudah gagal akhirnya ini National Reform Association dan beberapa organisasi lainnya mereka bergabung bergabung untuk apa untuk supaya ada undang-undang yang harus dikeluarkan untuk undang-undang hari minggu tapi di tingkat nasional gagal gak diterima oleh negara mereka akhirnya instead of selain bawa di negara atau di ya di negara mereka bikinnya itu secara lokal artinya mereka itu di di NRA ini dengan ada beberapa organisasi yang lain mereka bergabung jadi di sekitar tahun 1878 dibilang sampai tahun 1900 ingat ya ternyata saudara-saudara sudah ada orang-orang Advent yang sudah ditangkap karena melanggar undang-undang hari minggu walaupun undang-undang hari minggu ini belum istilahnya negara belum kasih dikasih dia punya undang-undang hari minggu tapi mereka bekerja secara lokal istilahnya oke kalau kamu bekerja hari minggu kamu akan ditangkap dipenjarakan kayak gitu dan itu terjadi pada tahun 1878 sampai 1900 sudah saudara nah kita lihat sekitar di sekitar 257 anggota Advent mereka ditangkap karena melanggar undang-undang hari minggu jadi di negara-negara mana jadi kita lihat ya karena secara nasional mereka gagal mereka pergi ke lokal daerah-daerah yaitu kita kasih di Alabama Arkansas California Georgia Illinois Maryland Massachusetts Mississippi Missouri North Carolina Tennessee Texas and Washington jadi di negara-negara ini sekitar 257 anggota Advent ditangkap saudara-saudara sudah mulai di tahun 1878 waduh nah terus di saat itu dia bilang keanggotaan gereja pada tahun 1890-an dimana mereka masih tangkap orang-orang yang bekerja pada hari minggu pada tahun 1890-an ada sekitar anggota gereja itu ada sekitar 30 ribu orang di belan di situ nah dibandingkan dengan keanggotaan Advent sekarang jadi dulu kan gereja Advent kan 30 ribu kan sekitar 30 ribu tahun 1890 nah dibandingkan dengan keanggotaan gereja sekarang ini kita ini itu sekitar itu dibilang represent lebih dari 100 ribu orang Advent jadi kalau membandingkan dengan keanggotaan kita dibandingkan dengan keanggotaan tahun 1890 jadi sekarang sekitar 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 100 ribu orang yang ditangkap tapi dulunya hanya 30 ribu tapi kalau bandingkan dengan sekarang itu sekitar 100 ribu orang yang ditangkap karena mereka melanggar undang-undang hari minggu selama periode 20 tahun jadi kita lihat di sini kalian lihat ya pas gereja Advent sudah mulai bentuk sudah mulai bentuk sudah ada organisasi sudah mulai undang-undang hari minggu secara nasional tapi gagal tetapi in reality sudah ada yang ditangkap secara lokal dari tahun 1878 oke mereka ditangkap secara lokal karena mereka melanggar undang-undang hari minggu nah terus kita lihat juga di sini di antara tahun 1888 dan tahun 1900 dibilang rata-rata lebih kalian lihat ya this is surprising cukup-cukup kita kaget juga ini tahun 1900-an ya 900-an di antara tahun 1888 sampai 1900-an which is berarti di situ ada tahun 1893 rata-rata kalian tahu apa lebih dari 20 upaya untuk mereka membuat undang-undang hari minggu yang upayanya itu diberikan sekitar lebih dari 2 kali per tahun saudara-saudara waduh kalau kita lihat ya di antara 1888 masih ingat senator Blair ingat kan yang bulan Mei dia ajukan untuk undang-undang hari minggu ternyata dari tahun 1888 sampai 1900-an itu 20 upaya effort atau attempts usaha upaya untuk mengasih undang keluarkan undang-undang hari minggu nah sekarang kalau kita lihat ya coba kalian lihat di sini oke let me just finish reading and kita mau explain terus dia bilang ini pada saat yang sama ini bukan hanya terjadi di Amerika juga saudara-saudara anggota Seven Day Adventist juga ditangkap di beberapa negara yang lain karena melanggar undang-undang hari minggu di antaranya ada di Australia Kanada China Inggris Jerman Perancis Swiss Sweden Norwegia Russia Yunani Singapura dan Afrika Selatan South South Afrika jadi kalau kita lihat ya coba kita lihat perhatikan baik-baik oke waktu 1863 kan secara nasional gagal oke akhirnya di tahun 1878 atau dibilang di sini di antara 1888 dan sampai 1900-an saudara-saudara kita lihat undang-undang hari minggu upayanya untuk diajukan untuk PAS untuk mau negara terima undang-undang hari minggu 20 kali saudara-saudara bayangkan 20 kali diajukan terus-menerus terus-menerus tapi gagal sudah lihat kenapa oke lihat sini ya tahun 1888 oke sudah ada perkabaran righteousness by faith A.T. Jones kalau mereka A.T. Jones dengan Wagner kalau mereka terima itu pekabaran Tuhan Yesus akan datang atau undang-undang hari minggu akhirnya akan diterima secara nasional dan akan dimulai di Amerika dan akhirnya ke seluruh dunia oke tetapi dari sesudah 1888 mereka tolak kan tetapi kita tahu bahwa A.T. Jones dengan Wagner dengan Ellen White mereka terus memproklamasikan ini pekabaran saudara-saudara jadi istilahnya kayak gini ya walaupun General Conference tolak tapi Tuhan sekarang kasih kepada kepada yang lain-lain istilahnya sekarang General Conference sudah tolak Ellen White A.T. Jones Wagner WW Prescott mereka kasih pekabaran righteousness by faith nah kalau jadi seiring ya misalnya gini pekabaran righteousness by faith kita tulis disini kita tulis disini supaya kita bisa lihat pekabaran righteousness by faith jadi ini jadi ini kita tulis ini jadi ini pekabaran righteousness by faith oke ini Sunday Law oke kita lihat ya 1888 1888 oke righteousness by faith ini Sunday Law jadi waktu pekabaran righteousness by faith 1888 dikasih usaha Sunday Law ditolak righteousness by faith dikasih Sunday Law sampai 20 kali katanya usaha dari tahun 1888 sampai tahun 1900an 20 kali upaya untuk kasih oke righteousness by faith pas ditry lagi itu message guess what ada Sunday Law lagi mau kasih oke kalau di antara tahun ini saudara-saudara istilahnya tahun ini SDA itu accept this message atau menerima pasti di antara tahun ini itu Sunday Law akan akan di apa ya akan diterima secara nasional dan secara besar-besaran tapi seiring dengan waktu 1888 sampai tahun 1900an karena pekabaran ini tetap ditolak 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 makanya Sunday Law juga apa tidak diterima tidak di pass tidak di pass tidak di pass akhirnya sampai tahun berapa sekarang sampai tahun berapa right now sampai tahun berapa tahun berapa Wan dan saya enggak tahu dari tahun 1900an sini sampai tahun 2019 ini berapa lagi istilahnya berapa kali lagi itu Sunday Law itu mau diajukan terus tidak di pass Sunday Law diajukan tidak pass gara-gara apa gara-gara penolakan akan pekabaran the third angel's message karena pekabaran the third angel's message inilah ada hubungannya dengan sahabat saudara-saudara ini ujung-ujungnya sahabat bagaimana untuk memelihara hari sahabat yang benar kalau kita mengerti pekabaran righteousness by faith kita akan keep hari sahabat yang benar selama ini kita belum keep hari sahabat yang benar because we reject the message righteousness by faith atau the third angel's message jadi kita lihat seiring terus perkabaran righteousness by faith dengan Sunday Law mau diupayakan mau dikasih ditolak dipropos ditolak dipropos ditolak tapi perkabarannya itu berjalan berjalan seiringan sampai come to the point yang mana kalau diterima righteousness by faith Sunday Law juga diterima tapi karena ditolak tolak terus 20 kali upaya pun gak akan bisa negara terima karena Tuhan tidak izinkan saudara-saudara waduh waktu saya lihat ini sejarah saya bilang aduh Tuhan Tuhan dari dulu sudah rindu mau datang saudara-saudara istilahnya dia sudah kangen sudah rindu untuk mau sama-sama dengan dia di surga bayangkan Sunday Law itu dipropos terus Tuhan gak bisa gak bisa karena apa gak ada umat-umat Tuhan yang siap saudara-saudara malah pas Ellen White mati tahun 1915 lebih kacau lagi Seven Day Adventist akhirnya tolak fondasi Advent tolak pekabaran righteousness by faith Tuhan bilang oh man istilahnya kita will ya ya silahkan kak silahkan jadi sebenarnya kita itu terlalu muluk-muluk waktu kita mau bilang saya mau jadi serasa per 4 ribu kenapa belajar karakter kristus aja gak gimana kita mau bisa sampai jadi serasa per 4 ribu itu mimpi yang terlalu apa ya bukan kita tidak bisa tidak salah untuk bermimpi tapi kalau kita punya kerinduan bukankah kita mau jadi 144 ribu tapi man kalau kita gak belajar karakter kristus kapan kapan Tuhan mau datang jadi makanya yang tertunda terus jadi peristiwa ini mengingatkan sering di waktu lalu kita bilang ah mau jadi 144 ribu harus ini harus itu harus ini sementara persyaratannya aja kita gak gak mau pelajari jadi ini buat saya satu mimpi bagi kita yang ingin jadi 144 ribu yang tidak mau belajar betul betul dan padahal kunci kak Opin untuk mau jadi 144 ribu yang Tuhan sudah kasih adalah pekabaran ini makanya Raja Snesby Fed ya makanya kita sekarang mengerti oke kalau kalian saya mau bilang sesuatu makanya sekarang saya mengerti yang Ellen White bilang pekabaran the third angel's message is the last message of mercy saudara-saudara mercy istilahnya Sandelo sudah mau keluarkan tapi umat Tuhan tidak 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 ready Tuhan bilang kita pekabaran inilah the last message of mercy jadi Tuhan punya mercy mercy belas kasihan terus panjang sabat terus dari tahun 1888 saudara-saudara tetap penolakan after penolakan penolakan righteousness by faith sampai sudah mau 20 kali dikemukakan undang-undang hari minggu ditolak-tolak terus karena umat Tuhan juga tolak-tolak terus pekabaran rahmat Tuhan yang terakhir the last message of mercy nah kita punya pertanyaan sekarang Tuhan harus tunggu sampai kapan saudara-saudara how long dia harus tunggu dan hold itu four winds hold hold sampai kapan kita itu keras kepala sampai mau bilang Wagener dengan Jones orang jadi alergi dengannya kayak gitu Wagener dengan Jones if you guys know the history what's going on in the past kalian akan appreciate tulisan Wagener dengan Jones karena apa waktu makanya dibilang waktu tahun 1893 yang mereka sudah lobby pemerintahan Amerika dan Amerika sudah setuju mengeluarkan undang-undang hari minggu di saat itulah saudara-saudara A.T. Jones tulis atau berbicara di General Conference di Battle Creek dan dia punya message saudara-saudara tahu apa dia punya message pada saat itu untuk mempersiapkan umat-umat Tuhan Sunday Law yang sudah mau di pass atau istilahnya Amerika sudah setuju untuk mau pass atau ngetima itu undang-undang hari minggu yang dituntut oleh gereja presbiterian akhirnya ditandatangani oleh jutaan orang di Amerika dan Amerika di Senat menerima itu dan sudah mengeluarkan undang-undang hari minggu disitulah A.T. Jones berbicara di General Conference yang mana kita sekarang dalam waktu yang genting undang-undang hari minggu sudah keluar gereja sudah take over state makanya kita krisis sekarang A.T. Jones bilang kita ini berada dalam waktu yang sangat kritis yang mana kita perlu pekabaran dan disitu dibilang satu-satunya harapan ini saya tulis satu tulisan A.T. Jones 1893 adalah tulisan untuk menghadapi krisis yang mereka hadapi saat itu dan di mana dia bilang yaitu bagaimana kita menghadapi krisis yaitu ini Christ and his righteousness adalah satu-satunya harapan untuk menghadapi krisis di saat ini di tahun 1893 jadi jadi untuk saya harapan untuk bisa diselamatkan adalah saya menerima pekabaran apa Christ and his righteousness itu dia my only hope untuk kita menghadapi krisis di tahun 1893 dan itulah pekabaran demi pekabaran yang A.T. Jones kasih di General Conference di tahun 1893 makanya saudara-saudara itulah yang akan kita belajar apa sih yang A.T. Jones bilang pada waktu krisis itu di tahun 1893 dan saya bilang salah satu chapter yang itu chapter 8 disitu A.T. Jones tulis bagaimana saudara-saudara dan saya bisa kecurahan roh kudus pada hari Pentecost karena apa 1893 itu senat di Amerika itu sudah mau sudah 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 pass istilahnya sudah terima mereka sudah terima dari dari pemerintah bukan dari rakyat untuk mengeluarkan undang-undang hari minggu gara-gara itu world fair yang ada di Chicago untuk memperingati 400 tahun Columbus masuk di Amerika mereka besar-besaran world fair dan akhirnya harus berhenti kerja hari minggu tidak boleh dibuka hari minggu mereka ajukan ke senat akhirnya mereka terima dan A.T. Jones datang lagi untuk oppose itu tentang lagi itu dan itulah yang A.T. Jones bilang inilah kita punya salah satu-satunya harapan yang mana harus ada Christ and his righteousness untuk menghadapi sandeloh yang sudah mau dikeluarkan oleh negara waduh saudara lihat jadi kita lihat bahwa history atau sejarah in the past akan terulangkan lagi berarti ada satu saat di mana rakyat atau di Amerika ini protestan gereja protestan akan tuntut negara untuk membuat undang-undang hari minggu ada satu event atau ada satu peristiwa yang salah satu saya bisa bilang adalah calamities atau bencana pencara alam ini itu salah satu yang akan mereka ajukan ke senat untuk membuat undang-undang sama seperti yang sudah terjadi tahun 1893 oke tapi Ellen White sudah bilang di setiap pemerintahan ada umat-umat Tuhan yang Tuhan kirim di situ untuk mempertahankan supaya undang-undang hari minggu tidak dikeluarkan saudara karena apa kita ini belum siap kita aja semua baru belajar mulai belajar righteousness by faith tahun lalu bayangkan sedangkan ini message sudah dari tahun 1888 sudah tertimbun tertimbun ada sampai sudah dengar oh kita tidak perlu belajar itu oh itu apa pekabaran yang kita sudah belajar itu sudah cukup kita tidak perlu wagener dengan Jones Ellen White sudah cukup kalau kita tidak perlu wagener dengan Jones Ellen White sudah cukup saya akan bilang kita tidak perlu William Miller juga tidak perlu fondasi Advent tidak perlu pekabaran Ellen White sudah cukup bisa kan saya bilang begitu tidak bisa Tuhan kirim setiap individu dari pekabaran mereka satu dua dan tiga untuk kasih pekabarannya ke kita Ellen White aja sendiri bilang kita harus baca tulisan mereka karena itu the most precious message pekabaran yang sangat berharga apalagi A.T. Jones kasih apa kita punya persiapan untuk menghadapi Sandelo yang sudah mau terjadi di tahun 1893 dan apakah saudara tidak mau baca itu istilahnya oke apa dan saya punya persiapan nah itu kita baca nanti A.T. Jones punya tulisan di tahun 1893 yang mana itu tulisan itu untuk menghadapi krisis yang sedang terjadi di tahun 1893 do you guys have any question sampai di situ pertanyaan atau tambahan dengan latar belakang buku ini bisa mengerti kira-kira boleh tanya kak ya ya absolutely kak sure ini what the word fair disuruh kerja tujuh hari straight right oke lalu ini gereja ini gereja apa kak presbyterian presbyterian ini mereka menolak oke karena dipaksa hari minggu untuk itu mereka tolak dan ini yang 20 kali mereka mohon ini sunday law apakah ini oke dimulai dari word fair lalu apa hubungannya dengan hari sabat sedangkan mereka minta hari minggu jangan kerja apakah tetap hari sabat mereka boleh pergi ke gereja iya oke jadi selama 20 kali itu kak itu dimulai dari tahun 1888 ya kak ini dari tahun 1888 sampai tahun 1900an itu diajukan sekitar 20 kali usaha untuk mengeluarkan sandelor tapi kita tahu gak gak terjadi jadi kayak gini kak misalnya gereja presbyterian oke sudah menerima kalau bukan presbyterian misalnya Amerika pemerintahan sudah menerima bahwa tidak boleh kerja hari minggu hari minggu gak boleh kerja oke gak boleh kerja hari minggu kayak dia tahu ini kalau gak boleh kerja hari minggu akan lead kemana nanti yang Ellen White bilang bahwa itu revelation 17 ya jadi kalau kita gak boleh bekerja hari minggu ini mulai tidak bekerja hari minggu akan lead ke kita itu tidak bisa masuk apa kita itu tidak bisa ke gereja hari sabat kamu harus bergereja hari minggu karena hari minggu itu adalah hari perhentian bisa ngerti kak jadi untuk stop kerja hari minggu itu it is just the beginning untuk nanti kalau sudah stop kerja hari minggu akan menuntun kita untuk nanti kita harus bergereja pada hari minggu dan tidak boleh bergereja lagi pada hari sabat kalau kita bergereja worship pada hari sabat disitulah akan ada undang-undang yang mana kamu melanggar undang-undang hukum undang-undang negara kamu akan dipanis hukuman mati atau hukuman apa nanti negara akan kasih keluarkan hukum undang-undangnya tapi semuanya itu bermula dari tidak boleh bekerja pada hari minggu that 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 is beginning kak dan kita tahu kalau itu sudah mulai akan ke hari sabat iya oh jadi itu efeknya ya jadi yang 20 kali ini saya mau tahu isi lawnya ini apa kenapa sampai ditolak bukan kah 7 hari kerja juga itu sudah melanggar kesehatan nah kalau dikasih hari minggu oh wow semuanya senang bukan makanya saya mau tahu ini 20 kali ini law ini apa isinya rupanya sahabatnya ini nanti efeknya efeknya harus the beginning dari gak boleh kerja hari minggu kak itu dia but thank you for asking it's a good question ya mungkin nanti kita akan buka ini mereka punya Edie Jones and Wegener punya tulisan mungkin akan terjawab alright iya 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 thank you kak lalik mau say something tadi li silahkan iya soal tanggapan itu yang kak eddie tanya itu kan makanya ada di kalau tulisan Ellen White Sunday Low itu bukan Sunday Low tapi Sunday Low ada S di belakang iya makanya yang tadi saya bilang tadi makanya ada tahap awalnya itu gak boleh kerja dulu iya itu tahap awalnya begitu nanti berikut ada Sunday Low yang iya kalau gak ini akan di persecution jadi ada Sunday Low berarti bukan cuman satu kan ada beberapa yang Sunday Low itu tapi tahap halnya itu jangan dulu kerja hari minggu mungkin masih enak untuk itu kan makanya ada yang tulisan Ellen White ketika sudah ada Sunday Low yang gak boleh kerja hari minggu itu tetap kita hari minggu itu bisa kabarkan injil karena bisa gak kerja kita manfaatkan itu dengan mengabarkan injil ke orang-orang nanti akan ada tahap selanjutnya kalau gak ibadah di hari lain akan di persiduit yang lali bilang itu benar kita sudah pernah kasih dulu apa yang akan kita lakukan mulai dari midnight sampai kandelo Ellen White sudah bilang akan dimulai gak boleh kerja hari minggu nah disitulah Ellen White bilang kita gak bekerja hari minggu gak apa-apa kalian itu bukan berarti terima mark of the beast enggak ikutilah hukum pemerintah gak kerja hari minggu tapi disitulah waktu kita untuk evangelis dan disitu Ellen White kutip waktu kita evangelis kita akan visit orang sakit yang kita baca kemarin yang di midnight kita akan berdoa untuk mereka baca kitab untuk mereka kita akan menyanyi itulah sudara kerja kita nanti kalau sudara kalau di negara ini sudah keluarkan hukum yang gak boleh kerja pada hari minggu tetapi kalau sudara sudah lihat hukum gak boleh kerja hari minggu sudah di pass atau sudah diterima dikeluarkan oleh negara we gotta not be careful ya Jesus is coming sudara karena ini akan lead kemana nanti bahwa kalian harus ke gereja hari minggu tidak boleh hari sabat kalau melanggar akan dihukum itu dia kalender juga kan sekarang tiap hari minggu sudah tanggal merah sebenarnya untuk kita mau bilang ke kita bahwa hari minggu bisa datang kapan saja kan datang kapan saya iya sajanya itu tergantung dari tolak kalau omat siap datang makanya sudah ada awal-awalnya sudah bisa kelihatan hari minggu tanggal merah semua family day nanti akan hari minggu family day hari keluarga jangan bekerja hari minggu toko-toko harus ditutup hari minggu masih ingat kalau kalian lihat news ada yang bilang oh toko-toko sekarang harus harus ditutup pada hari minggu persis sama dengan di world fair itu pameran harus ditutup hari minggu disitu kalau kalian sudah kalau kita sudah mulai melihat itu it's coming berarti untuk menemu untuk kita menghadapi krisis itu inilah yang Ellen White bilang baca tulisan Jones yang mana waktu undang-undang hari minggu sudah mau dikeluarkan inilah dia punya tulisan untuk kita menghadapi krisis di saat itu man aduh excited sekali untuk belajar dia punya tulisan ya yang mana apa kira-kira yang E.T. Jones tulis untuk menghadapi krisis di tahun 1893 anyway ada lagi ya kak silahkan oh ya itu di Tondano di Menado sudah terasa hari minggu toko-toko tutup dan buat kita siksa aduh kasihan pas hari minggu mau mbak belanja tutup astaga iya semulai maksudnya in a way it's not convenient for us tapi harus terima that's right tapi in reality maksudnya mereka sudah tahu hari minggu tutup ya mereka mau ke gereja kayak gitu sama dengan kita orang advent tutup hari sabat tapi nanti kak satu kali kelak negara kita akan bikin hukum yang mana hari minggu gak boleh kerja toko-toko semua harus ditutup akan akan datang tapi undang-undang itu akan terjadi kalau kita sudah ada kristus men aduh ini pekabaran ini yang the last message of mercy karena undang-undang hari minggu sudah dicoba 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 Tuhan tetap aduh kesian belum ada umat belum ada yang ready aduh gimana ini kalau sampai keluar gak ada yang siap my character is not in you I don't see my character the father bilang I don't see my son's character in you bagaimana saya mau let go the four winds gak bisa dan the four winds itu ditahan-tahan terus sampai detik ini sudah karena kita belum ada Christ and his righteousness aduh ngeri ya istilahnya aduh Tuhan terima kasih Tuhan sudah ungkapkan kepada kita sejarah di masa lalu untuk lebih menghargai tulisan Wagener dengan Jones anybody else sebelum kita tutup ya mau tambah sedikit ya jadi yang apa saya hanya mau tambah apa yang terjadi di 1893 itu jadi di 1893 apa 1892 waktu Congress dengan Senate mempass mempass hukum itu supaya the Columbian World Fair di Chicago nggak boleh buka hari Minggu dan nggak boleh kerja hari Minggu itulah pertama kali Senate sama Kongres mengpass satu hukum tentang religion ya dan itu hanya berlaku di Columbian World Fair itu bukan di seluruh Amerika hanya di Columbian World Fair itu yang kita sudah belajar tadi jadi hukum Sandiloy itu startnya dari satu yang kecil dan akan mengembang menjadi yang besar itulah yang terjadi pada waktu itu itulah pertama kali di Amerika di Senate dengan mengpass law yang sebetulnya kalau according to the Constitution nggak boleh pass melanggar konstitusi jadi E.T. Jones bilang kalau mereka sudah bikin begitu udah lebih gampang untuk hukum-hukum lain yang mengenai Sandiloy itu akan kepass soalnya yang itu sudah di-pass dimana waktu tahun 1888 the Blair Bill itu nggak kepass kan inilah hukum pertama yang sudah di-pass sama Kongres jadi kalau sudah pass itu E.T. Jones argue akan lebih gampang untuk mereka meng-pass hukum-hukum yang lain mereka sudah di-control oleh gereja-gereja protestan dan juga gereja yang paling besar itu Presbyterian E.T. Jones bilang mereka waktu gereja-gereja Presbyterian ini mengambil signature untuk itu mereka tidak jujur jadi itulah saya pikir itu juga akan terjadi di mana waktu organisasi-organisasi zaman sekarang yang bilang kita harus membuka sandelo membuat sandelo dan inilah banyak signature dari orang dan mereka akan bikin itu dengan secara licik betul thank you atas tambahannya yang Dino tambahkan tadi tetapi kita cuma mau bilang satu hal kalau kita lihat sejarah ini sandelo tidak pas tidak pas tidak pas umat Tuhan tidak ready jadi untuk supaya sandelo bisa pas atau bisa diterima oleh negara di zaman kita kita harus ready harus ready dengan mengulang lagi pekabaran yang Tuhan sudah berikan apalagi the third angel's message itulah kalau kita belajar Ellen Wad bilang disitulah kita akan kecurahan roh kudus tanpa batas yang akan kita proklaim ke orang-orang di dunia dan itulah sandelo sudah akan datang semua 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 nubuatan akan digenapi kalau kita sudah ada Tuhan Yesus di dalam kita Christ and his righteousness that's it makanya dimulai dengan Laude Kiah Tuhan Yesus di pintu lagi ketok Tuhan Yesus memasuk di kita gak bisa makanya Tuhan bilang saya kasih Ellen White bilang Tuhan kirim pekabaran melalui A.T. Jones dengan Wagener untuk mesej kepada Laude Kiah supaya Yesus ada masuk di kita dan kecurahan roh kudus yang dalam jumlah besar supaya sandelo bisa dipas bisa mempita saudara dan saya yang menentukan sejarah kita saudara dan saya yang menentukan sejarahnya kapan sandelo mau dipas 2020 2021 2019 kita ada semua kita ada bagian untuk mempercepat ataupun memperlambat kedatangan Tuhan Yesus jadi message sekarang sudah diberikan last message of mercy dan you know we need to study this message this is the most important message yang saya pikir yang we need to study right now seiring juga dengan medical missionary this is it this is the message inilah yang membuat sandelo akan datang atau tidak saudara-saudara dan juga penerimaan kita dengan pekabaran ini Yesus diadaki di dalam kita atau enggak melalui pekabaran ini apakah kita membiarkan Yesus masuk dalam kita atau enggak oke ada lagi tambahan dari teman-teman atau pertanyaan oke ya jadi kita hanya membaca ini tulisan Ellen White untuk refer ke buku yang kita akan baca baru kita akan tutup dia bilang saya telah diperintahkan ini Ellen White bilang untuk menggunakan khutbah-khutbah Anda jadi ini khutbah-khutbah A.T. Jones yang dicetak dalam General Conference Bulletin 1893 dan 1897 sudah saudara jadi Tuhan saya diperintahkan Tuhan yang perintahkan Ellen White untuk menggunakan buku-buku di General Conference Bulletin yang A.T. Jones 1893 yang berisi argumen kuat mengenai keapsahan dari testimoni dan mendukung karunia bermuat di antara kita dan dibilang di sini saya diperlihatkan bahwa orang akan terbantu oleh artikel-artikel ini jadi Tuhan memperlihatkan Ellen White kalau kita baca ini buku ini kita akan terbantu dan dibilang terutama katanya orang yang baru masuk di Advent yang belum tahu sejarah kita dibilang begitu nah dan coba kalian lihat di sini ya ini akan menjadi berkat bagi Anda untuk membaca lagi argumen-argumen ini kalian lihat yang merupakan susunan dari roh kudus waduh coba lihat ya it will be a blessing to you to read again these arguments which were of the Holy Spirit's framing jadi apa yang E.T. Jones tulis tahun 1893 sudah-sudara dituntun oleh roh kudus oke dan ini mesej untuk sudara dan saya apalagi kita sudah mau menghadapi krisis sandiloh sudah mau datang we need this message oke ini adalah tuntutan dari roh kudus dan kita lihat sini ya Ellen White bilang coba lihat sini lihat ini kudus I love this quotation Ellen White bilang one interest profile satu subject of emulation swallow up all others jadi satu satu keinginan satu subjek yang swallow up atau menutup semua subjek-subjek yang lain Ellen White bilang apa subjeknya to be like Christ to do the work of Christ waduh jadi satu subjek yang akan menang yang akan menutup semua subjek istilahnya kalau sudara mau belajar satu subjek yang penting yang menutup semua subjek adalah menjadi seperti Kristus dan bekerja seperti Kristus oke terus dia bilang the earnest seals bekerja sungguh-sungguh merasakan was expressed diekspresikan dengan loving helpfulness by kindly words and unselfish deeds jadi kalau kita bekerja sungguh-sungguh sama seperti Tuhan Yesus kita akan menolong orang dengan rasa cinta kata-kata kita dengan kata-kata yang baik dengan perbuatan yang tidak selfish sudara-sudara inilah satu subjek yang akan menutup semua subjek sudara-sudara menjadi Kristus dan ini Ellen White dia tuliskan 1902 kan jadi ini sebenarnya ada kutipannya di Review and Herald yang sudah ditulis tahun 1890 oke dibilang di sini persis kata-katanya cuma ada tambahan yang lain di sini bilang one interest will prevail sama kan one subject will swallow up every other kalau di atas dibilang to be like Christ to do the work of Christ tapi ini satu subjek yang akan menutup semua subjek yang lain apa subjeknya Lee Christ our righteousness Christ our righteousness atau to be like Christ and to do the work of Christ itulah subjek sudara-sudara yang akan menang yang sangat tertarik yang akan menutup semua subjek all subjek okay every other Christ our righteousness Christ kita punya kebenaran waduh menjadi seperti Christ itulah yang Tuhan lagi tunggu di sudara dan saya untuk sandelo akan di pas sudara-sudara Christ our righteousness jadi kita ini lagi ada kutipan tapi kita sudah tidak mau baca lagi jadi dibilang disitu bahwa kalaupun A.T. Jones ini ya kita baca di saat ini sangat mungkin bahwa Elder Jones dan Wagener bisa digulingkan oleh godaan musuh tapi jika itu terjadi itu tidak akan membuktikan bahwa mereka tidak memiliki pekabaran dari Tuhan atau bahwa pekerjaan yang mereka lakukan adalah salah oke dan itu diambil dari 3MR 201 jadi kalau pun Ellen White bilang Wagener dengan Jones which is sudah mereka memang murtad tapi ini dia bilang sangat mungkin bahwa mereka itu bisa digulingkan atau dikalahkan oleh godaan tapi itu tidak membuktikan bahwa mereka tidak punya pekabaran dari Tuhan dan bahwa pekerjaan mereka salah enggak sudara-sudara walaupun mereka murtad at the end mereka punya hidup mereka itu punya pekabaran dari Tuhan dan mereka punya pekerjaan itu bukan kesalahan itu benar dan Ellen White bilang di sini itu tuntutan susunan dari roh kudus apalagi di bulletin general conference bulletin 1893 dan 1897 yang nanti kita akan bahas bersama-sama oke inilah kita punya pembahasan yang yang mana pengenalan akan buku bukunya judulnya The Third Angel's Message General Conference bulletin 1893 diambil dari situ kan ada 1893 1895 dengan 1897 tapi kita mulai dulu dengan 1893 dan saya bilang kita akan mulai dari chapter 1 tapi kita akan skip chapter 2 sampai 5 karena itu kebanyakan yang yang Wagener eh bukan Wagener Jones datang di di Kongres untuk kasih dia punya argumen mengenai untuk melawan Sandelo jadi mungkin kita akan bahas itu secara khusus hanya itu kita nggak tahu kapan tapi saya mau ambil aja dari chapter 1 langsung ke chapter 6 karena mulai dari chapter 6 itu yang mana persiapan kita yang harus lakukan untuk menghadapi krisis yang E.T. Jones tulis di tahun 1893 dan itu juga kita perlu sekarang right now 2019 untuk menghadapi krisis yang sudah ada di depan kita yang mana midnight sudah mau datang midnight Christ Sandelo untuk mempersiapkan kita yang mana kita punya subjek yang pentingnya akan menutup semua subjek adalah Christ or righteousness atau untuk menjadi seperti Christus dan melakukan kekerjaan Christus oke sampai disitu kalian ada pertanyaan tambahan anything sebelum kita tutup dan kita berdoa kak boleh sedikit ini ini kutipan luar biasa yang bilang oke E.T. Jones mereka berdua murtad tapi disini ini akan menjadi berkat kak turun ini ini kak naik oh ini stop ini dia ini akan menjadi berkat bagi saya dan Anda untuk membaca lagi argumen-argumen ini yang merupakan susunan dari roh kudus jadi Tuhan tidak pernah bilang saya salah pakai orang ini akhirnya kan mereka mereka murtad sekali susunan dari roh kudus tidak pernah salah tidak pernah oh ini saya membuat mistake tidak jadi yang menentang yang bilang oh mereka murtad dan kita tidak perlu karena akhirnya kita tidak mau habis baca itu kita akan murtad juga itu luar biasa jadi karena susunan dari roh kudus sendiri itu dari Tuhan sendiri oke take it or leave it karena ini akan menjadi berkat kalau kita tolak tidak akan ada berkat betul betul kak dan kak edis tahu kalau kita tolak ini ya tadi yang dibilang kalau orang tolak ini yang ellen white bilang yang kita sudah tidak baca terus kalian bisa baca di 3 ma201 ellen white bilang apa kalau kita tolak kalau kita tolak itu mereka akan berjalan dalam kebutaan seperti hanya orang-orang yahudi complete darkness kak edis ini ini kutipan selanjutnya kita sudah tidak baca ini karena kalau kita tolak ellen white bilang akan berada dalam fatal delusion delusi yang fatal dan akan mengulang sejarah orang yahudi berjalan dalam kebutaan akhirnya mereka salibkan Tuhan Tuhan yesus wih waduh luar biasa thank you kak ini celas nantinya kita kita yang pernah dibilang oh itu kan kita belum bisa mau argumen karena belum kuat untuk mau pertahankan ini sekarang sudah ada ulang ulang mendingan kita baca supaya kalian tahu ya oke kita over time sedikit saja ulang jadi kita sudah baca tadi ya bahwa mereka memiliki pekabaran dari Tuhan bukan berarti kalau mereka murtad mereka lakukan kesalahan oke kita lanjut tapi kalau mereka murtad misalnya kalau ini terjadi berapa banyak yang akan mengambil posisi ini dan masuk ke dalam delusi yang fatal karena mereka tidak dibawa kendali roh Tuhan oke terus dia bilang mereka kalau mereka mereka ini yang apa banyak orang yang mengambil posisi ini misalnya oh kan mereka ini sudah murtad kayak gitu bilang oh mereka punya pekabaran bukan dari Tuhan kayak gitu ya dia bilang mereka itu masuk dalam delusi yang fatal karena mereka tidak dibawa kendali roh Tuhan mereka berjalan dalam percikan api ranting sendiri dan mereka tidak dapat membedakan antara api yang telah mereka nyalakan dan terang yang dibelikan oleh Tuhan dan kalau mereka istilahnya tidak menerima pekabaran Wagner dengan Jones karena mereka bilang orang ini murtad apa Aylan Wajila mereka berjalan dalam kebutaan seperti hanya orang-orang Yahudi dan orang Yahudi buta berada dalam kegelapan mereka menyalipkan Tuhan Yesus oke terus lihat di sini saya tahu bahwa ini adalah posisi yang akan diambil banyak orang jika salah satu dari orang-orang ini jatuh Ellen White sudah prediksi istilahnya sudah nubuatkan kalau Wagner dengan Jones jatuh banyak orang akan ambil posisi untuk menentang pekabaran mereka makanya sebelum mereka pun jatuh Ellen White bilang kalau mereka jatuh itu tidak buktikan bahwa mereka punya pekabaran itu bukan dari Tuhan dan itu tidak membuktikan bahwa pekerjaan mereka salah enggak saudara-saudara itu tuntunan roh kudus Ellen White sudah bilang kalau mereka jatuh makanya dia bilang kalau saja salah satu dari mereka jatuh banyak orang akan menentang pekabaran mereka Ellen White sudah lihat dan dia sudah bilang sebelumnya dan Ellen White bilang ini saya berdoa agar orang-orang ini which is A.T. Jones dengan Wagener yang keparainya Tuhan letakkan beban pekerjaan yang kusuk bisa dapat memberikan tompret bunyi tertentu dan menghormati Tuhan dalam setiap langkah dan agar jalan mereka di setiap langkah dapat tumbuh semakin cerah sampai akhir waktu tapi unfortunately saudara-saudara Ellen White punya doa bukan Tuhan tidak dengar tetapi pilihan Wagener dengan Jones yang memilih untuk berjalan mengikuti Harvey Kellogg mendengar Harvey Kellogg daripada Ellen White jadi Ellen White sudah bilang oke bukan berarti kalau mereka jatuh pekabaran mereka salah pekerjaan mereka salah no saudara-saudara dan Ellen White sudah lihat kalau saja mereka jatuh banyak orang-orang akan menentang pekabaran ini mereka akan berada dalam gelusi yang fatal dan mereka akan berjalan dalam kebutaan seperti orang-orang Yahudi aduh men silahkan go ahead jadi ini tulisannya kepada Yuraya Smith yang adalah orang yang melawan mereka melawan makanya pekabaran bukan lihat dari orang tapi apa isi pekabarannya dan itu ditulis tahun 1892 jadi 1888 setel 1888 1991 1992 sekitar tiga tahun dari 1888 which is Wagner dengan Jones belum mutat you know tapi Ellen White bilang seandainya kalau mereka jatuh itu bukan berarti pekabaran mereka bukan dari Tuhan mereka kan mutat di tahun tahun 1900an tapi Ellen White sudah bilang kepada Yuraya Smith karena Yuraya Smith tentang pekabaran mereka dan itu juga akan terjadi kepada setiap orang yang tentang pekabaran mereka akan terima fatal delusi dan berjalan dalam kebutaan sama seperti orang Yahudi siapa yang menyalibkan Tuhan Yesus sandel itulah orang-orang menyalibkan Tuhan Yesus because why because you reject atau anybody yang reject pekabaran righteousness by faith akan berjalan dalam darkness complete darkness midnight itu kan kita punya pelajaran sebelumnya jadi inilah saudara-saudara yang Tuhan kasih kepada kita jadi jangan ikut-ikut kekalok siapa yang ikut kekalok mereka akan tolak apalagi apalagi saya dengar pekabaran ini ini sudah satu teguran satu nasihat sudah komplit artinya yang dulunya belum tahu sekarang sudah tahu komplit dalam konteks itu maksudnya jadi kita minta Tuhan untuk menuntun langkah kaki kita supaya jangan sejarah kita yang menggenapi karena akan terulang lagi jadi memang betul-betul hanya Tuhan Yesus kita punya pengharapan tidak ada siapapun tidak ada coba saudara renungkan saudara mau bergantung pas apa hari ini saudara benar besok saudara bisa salah besok saudara bisa apa namanya orang bisa apa kayak orang boner dengan kita Jones apa black slide istilahnya orang bisa bisa jadi kayak itu kalau pandangan orang tidak kepada Tuhan Yesus coba lihat Jones dia ikut kekalokan betul karena yang dia lihat kekalokan bukan Tuhan Yesus betul Wagener juga sama kak dua-dua oh dua-dua ikut kekalokan iya betul jadi yang dorang lihat kekalokan bukan Tuhan Yesus sementara pekabaran ini Tuhan Yesus yang harus kita betul itu dia jadi pelajarannya ada lagi kalau saudara sudah dengar sendiri bahwa ini pekabaran Tuhan untuk mempersiapkan kita menghadapi sanggelok jangan jangan pernah dengar manusia bilang itu gak penting itu ini ini kita punya kalau kita bikin gitu kita ulangi sejarah Wagener dengan Jones ikut kekalok daripada Ellen White bisa mengerti gak iya kan kak jadi kalau Ellen White sudah bilang jangan dengar orang oh gak boleh ini gak perlu ini you know kita akan ujung-ujungnya sama seperti Jones dengan Kellogg lebih Jones dengan Wagener lebih dengar Kellogg daripada Ellen White you know what kak Opin bilang betul tadi saudara dan saya yang menggenapi sejarah mau berada di mana mau berada di ujung-ujungnya Jones dengan Wagener ikut Kellogg atau mau ikut apa yang Ellen White bilang itu dia ya jadi puji Tuhan sudah suara puji Tuhan for me it's beautiful kalau kita tahu sejarahnya kenapa buku ini ditulis Tuhan dengan mersinya kasih sayangnya panjang sabar menahan menahan terus sandelo tapi Tuhan bilang saya mau kasih 2018-19 Christ and His righteousness mudah-mudahan ada yang akan get it supaya sandelo bisa keluar dan saya mau datang saya rindu sama kalian surga di tempat saya sediakan lebih indah jauh aduh compare dengan dunia ini Ellen White aja gak mau balik di dunia ngapain kita disini sudah keenakan istilahnya gitu ya jadi marilah surasa kita encourage everybody untuk benar-benar sungguh-sungguh belajar ini mereka punya tulisan untuk mempersiapkan saudara dan saya that is so merciful aduh long sufferingnya udah bertah aduh aduh gak tahu Tuhan ini memang betul baru saya tahu baru baca ini sejarah baru saya bilang yes indeed God long suffering suffering patience yang sekali menunggu saudara dan saya dia mau untuk kita diselamatkan dia gak mau ada anak-anak yang hilang kita hilang dia gak mau sama sekali oke thank you guys sudah stay over gak boleh request ya silahkan boleh naik turun sedikit atau naik sedikit ini sorry naik berarti paling bawah ini terus turun naik begini kak naik ya terus itu yang oke nah ini dia kak boleh request boleh highlight biru ini saya tahu bahwa ini adalah posisi yang akan diambil banyak orang atau mungkin termasuk saya ini highlight biru kak luar biasa ini kak saya berapa jatuh akan jatuh oke lalu saya berdoa kasih warna ungu yang mana dan saya berdoa terus terus sampai bawah isi doanya terus sampai bawah sampai akhir sampai akhir deh semuanya penting luar biasa thank you nunggu nemo screenshot afterward oke 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 jadi Ellen West sudah tahu ya banyak orang yang akan posisi kalau salah satu dari mereka jatuh aduh sejarah terulang karena mereka jatuh banyak orang gak mau terima perkabaran mereka aduh oh man kasian juga but well puji Tuhan di 2019 kita mau ya semua istilahnya mau terima perkabarannya kita gak lihat orang tapi kita mau lihat perkabaran yang Tuhan sudah berikan kepada mereka terima kasih kak Edis anybody else oke mungkin sudah gak ya terima kasih